Nabi itu memilih hidup sehari kenyang, sehari lapar. Kenapa? Apakah karena Nabi takut terhadap dunia? Bagaimana? Nabi tidak mungkin tergoda oleh dunia ini. Dunia seisinya ini tercipta karena Nabi... Bagaimana sesuatu yang tercipta melaluinya kemudian bisa mengganggu dia? Dunia ini akan bermanfaat jika kita gunakan, satu, untuk bersedekah. Dua, untuk nyambung hidup kita dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Imam al-Haddad itu memotivasi bagi orang yang telah diderah derita. Baik kemiskinan, harta, macam-macam. Walaupun juga kekayaan juga itu bagian dari cobaan juga. Nanti di pembahasan setelah ini akan dijelaskan bagaimana sikap saat seorang murid itu memiliki kekayaan yang berlimpah. Namun sebelum itu, ini menarik juga. Nanti saya minta penjelasan dari Habib. Saat seorang murid yang dikenai kefakiran, sempitnya hidup, macam-macam itu. Itu Imam al-Haddad selain memerintahkan untuk bersyukur ada Maka hendaklah ya bersyukur dalam kondisi seperti ini. Kemiskinan, macam-macam semuanya. Karena seorang murid itu sedang disamakan keadaannya dengan para nabi, para awliya, dan sebagainya. Karena hadis-hadis nabi mengatakan bahwasannya nabi kan disini aja disebutkan Nabi Muhammad SAW itu sampai mengikat batu di perutnya karena kelaparan dan sebagainya. Itu bagaimana Habib? Ini salah satu hadis yang menghibur bagi seorang murid yang dilanda cerita. Tapi pada hal yang sama bagi seorang murid yang kebetulan memiliki rezeki melimpah, ini justru kadang menjadi pecutan bagi dia. Bagaimana menyikapi hadis ini? Iya. Pertama, beliau memerintahkan murid yang dilanda ujian kesempitan ini untuk bersyukur kepada Allah SWT yang menyerupakan hidupnya dengan para nabi, para wali, dan orang-orang sholat. Pertanyaannya, apakah seluruh nabi itu miskin? Oke. Tidak juga. Enggak. Nabi Sulaiman kaya raya. Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nabi Daud. Nabi Daud itu ya. Atau yang tidak kaya raya pun tidak semuanya sempit hidupnya. Ya kan? Apakah para wali itu semuanya miskin? Enggak juga. Wah terlalu banyak wali yang kaya raya di dalam cerita itu. Seperti Sayyidina Ahmad Al-Muhajir pada waktu dia hijrah dari Irak menuju ke Yaman. Itu ada ratusan ontar berisi pundi-pundi emas. Imam Shadili juga itu. Imam Shadili. Imam Rifai. Imam Rifai itu setiap tahun menghajikan satu kampung. Menghajikan orang satu kampung. Kaya raya. Dan masih banyak cerita para wali yang kaya raya. Begitu juga hamba-hamba Allah yang soleh. Tidak mesti orang yang dicintai Allah itu kemudian hidupnya pakai baju tambalan dan lain-lain. Tidak mesti seperti itu. Imam Ja'far As-Sadiq di dalam riwayat, dia kemana-mana mengenakan pakaian yang indah. Pakaian yang indah. Beda dengan Imam Hussein. Beda dengan Imam Ali. Beda dengan Rasulullah dan Khulafah Ur-Rashidin. Yang waktu itu bajunya tambalan. Khulafah Ur-Rashidin saja, Sayyidina Osman. Dia memakai pakaian yang indah. Beda dengan halifah, tiga halifah yang lain. Di antara sahabat ada Abdurrahman Ibn Auf. Yang mengatakan, tidaklah aku buka batu di tengah padang pasir, kecuali aku yakin pasti di bawahnya ada uang. Pasti ada emas. Karena emas ini ngejar-ngejar aku, kata Abdurrahman Ibn Auf. Dan Sayyidina Abu Bakar kaya raya. Sayyidina Osman kaya raya. Sampai hartanya untuk menghidupi Rasulullah SAW. Jadi kembali lagi, yang dimaksud menyerupakan hidup murid yang miskin ini, diserupakan dengan hidupnya wali-wali, nabi, orang-orang sholaih, yang kebetulan sama hidupnya dengan dia. Dan pemimpinnya para nabi, kebetulan hidupnya sama. Yaitu Nabi Muhammad SAW, itu hidupnya sangat sederhana sekali disebutkan di dalam riwayat. Dan kesederhanaan itu, kesederhanaan itu beda dengan kesederhanaan atau kemiskinan yang dialami oleh nabi, berbeda dengan kemiskinan yang dialami oleh selain nabi Muhammad SAW. Karena kemiskinan yang dialami nabi Muhammad SAW, itu ikhtiaran. Pilihan nabi. Pilihannya sendiri. Bukan nasib. Tapi dia memilih untuk hidup miskin nabi itu. Atau kalau kata-kata miskin kurang pas, untuk hidup sederhana. Yang disebutkan sampai beberapa kali terlihat mengganjal perutnya dengan batu. Kenapa mengganjal perutnya dengan batu? Karena di dalam syarah purdah, itu juga dijelaskan, karena batu itu kan dingin. Jadi ketika dia mengganjal perutnya dengan batu itu, dinginnya batu itu bisa mengobati rasa lapar. Jadi memang nabi itu memilih hidup sehari kenyang, sehari lapar. Kenapa? Apakah karena nabi takut terhadap dunia? Bagaimana? Nabi tidak mungkin tergoda oleh dunia ini. Dunia seisinya ini tercipta karena nabi. Bagaimana sesuatu yang tercipta melaluinya, kemudian bisa mengganggu dia? Itu yang disebutkan di dalam batu burdah. Lalu kenapa nabi seperti itu? Karena nabi itu suri tauladhan. Jadi andai kata nabi memilih hidup kaya, dia bisa lebih kaya dan lebih berkuasa dari nabi Sulaiman. Seperti yang disampaikan di dalam riwayat, emas menawarkan dirinya sebesar gunung ukut. Tapi aku tolak. Aku memilih sehari kenyang, sehari lapar. Pilihan. Kenapa? Karena kalau nabi hidup kaya, maka yang bisa mencontoh dia ya hanya orang-orang yang kaya saja. Tapi kalau nabi hidupnya sangat sederhana, dari mulai orang yang di bawah sampai yang di atas, bisa mencontoh nabi Muhammad SAW. Dan nabi pernah mengalami situasi memiliki harta yang berlimpah. Tidak seumur hidup dalam kondisi mengganjal perutnya dengan batu. Tapi nabi pernah kaya raya melalui harta khadijah. Nabi juga pernah disebutkan dalam riwayat, menggandeng salah satu orang pedalaman gitu ya, Arab pedalaman badui, yang orang tersebut merupakan pemimpin kabilah. menunjukkan di antara lembah, di antara dua bukit itu. Kamu lihat apa yang menutupi lembah di antara dua bukit itu. Dilihat, itu kambing ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu kambing milikku semuanya. Sekarang aku berikan semuanya kepada kamu. Akhirnya dia lari pulang masuk Islam gitu ya. Jadi memang benar Al-Quran bilang, Uswatun Hasanah, itu benar-benar terwujud. Karena nabi dalam kondisi, di satu sisi kaya raya pernah, dalam kondisi kaya raya sehingga membagikan, membantu macam-macam, di kondisi satu sisi, memilih untuk hidup sederhana. Sehingga ini juga bisa menjadi contoh bagi orang yang kaya, menjadi contoh bagi orang yang kebetulan secara ekonomi kurang. Betul. Dan ini bagian rahmatnya beliau. Betul. Jadi bisa jadi contoh. Itu sebabnya Rasulullah sendiri bukan cuma memilih hidup sangat sederhana untuk dirinya. Dia pilihkan untuk ahlul baiknya hidup yang sangat sederhana juga. Karena keluarga nabi itu kan juga jadi contoh. Bukan nabi saja. Makanya Syedah Fatimah itu ketika ketahuan nabi punya emas, emasnya diambil suruh nyedekahkan. Syedah Fatimah itu dengan Syedina Ali, Al-Hasan, dan Al-Hussein juga pernah tiga hari tidak kemasukan apa-apa. Datang ke Nabi Muhammad SAW mau mengadu maksudnya. Tangan kamu mana, kata Rasulullah. Dimasukan ke perutnya. Terkejut ya. Ada batu. Kata Rasulullah, sudah tiga bulan tungku api di dapur keluarga Muhammad SAW tidak menyala. Kenapa kok di perintahan hidup seperti itu? Ya itu tadi sebagai panutan. Jadi kalau umpamanya kita ini sudah berusaha mencari nafkah, tapi ternyata ya dapetnya cuma seperti ini, tidak tambah-tambah, padahal kita sudah maksimal dalam berusaha, jangan kamu menggerutuk. Bersyukurlah kamu. Mungkin siapa tahu hidupmu ini mau dimirip-miripkan dengan hidupnya para Nabi, yaitu pemimpinnya Nabi, yaitu Muhammad SAW. Ini menarik, M. Abdad itu dalam satu bab ini banyak sekali memberikan contoh-contoh kehidupan Nabi. Bahkan ini juga ada relasinya kayaknya dengan bagaimana kita berrelasi dengan sesama muslim atau sesama orang non-muslim. Bagaimana menjalankan komunikasi, bermuamalah, dan sebagainya. Dan saya meminta Habib mensyarah ini. Bahwasannya ada riwayat dari Imam Tullah Haddad disebutkan, WAMATA YAUMA MATA WADIR'UNHU MARGUNAH Anda Yahudi. Anda Yahudi. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, baju besinya itu dalam kondisi tergadai. Tergadai dengan orang Yahudi. Ini bagaimana menjelaskan hadis ini. Nabi Muhammad SAW dalam kondisi tergadai bajunya. Betul. Itu menunjukkan, Nabi mau menampakkan kepada umatnya bahwa satu, dunia ini tidak boleh ada di dalam hati kita yang menginginkan Allah SWT. Yang kedua, dunia ini tidak menanggung hidup kita. Yang menanggung hidup kita adalah Allah SWT. Dan dunia ini akan bermanfaat jika kita gunakan satu, untuk bersedekah. Dua, untuk nyambung hidup kita dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Nah, Nabi ini sekali lagi bukan mencontohkan kepada kita untuk hidup miskin. Tapi memang Nabi harus menjadi contoh hidup orang yang miskin sampai orang yang kaya. Nah, orang yang miskin itu pasti jumlahnya lebih besar daripada orang yang kaya. Nah, Nabi waktu itu terlihat beberapa riwayat mengatakan sampai kalau Nabi pernah keluar di tengah malam karena ada beberapa dirham yang ada di bantalnya. Tidak bisa tidur, Nabi. Keluar cari orang yang memerlukan disedekahkan. Keluar tengah malam. Berarti Nabi waktu itu memiliki harta. Memiliki beberapa dirham. Tapi hartanya untuk bisa ketekahkan. Itu kan contoh. Walaupun manusia itu kan memang harus mengukur dirinya. Itu contoh dari Nabi Muhammad SAW supaya kita ini tidak disibukkan oleh dunia. Cinta terhadap dunia atau bersandar kepada dunia itu tidak mengganggu perjalanan kita kepada Allah SWT. Karena kalau dunia itu penting, Nabi pasti bakal mengumpulkan dunia. Mencontohkan kita atau mengajak kita mengumpulkan dunia. Sekali lagi, ini harus disikapi dengan bijak. Sebab masalah seperti ini kadang-kadang menimbulkan kesimpulan-kesimpulan yang salah juga. Oh ternyata kita ini harus hidup miskin untuk mencontohkan Nabi. Tidak juga. Ada juga kesimpulan yang, wah ini buku tidak benar mengajarkan umat Islam untuk hidup miskin. Sama sekali. Di sini tidak mengajarkan Alimam Abdullah bin Al-Hadad, tidak mengajarkan kepada para murid itu lebih baik kamu hidup miskin. Sama sekali enggak. Makanya dari awal dia mengatakan, Waqat ubtuliyah. Boleh jadi seseorang itu diuji. Yang namanya diuji itu bukan karena keinginannya. Tapi kalau Nabi, karena keinginannya saya katakan tadi. Kenapa? Karena dia menjadi panutan. Nah, karena Nabi menjadi panutan, dan Nabi sendiri yang memilih dunia itu untuk jauh, jauh-jauh dari hidupnya. Maka orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW di waktu itu, keluarganya, istri-istrinya, ya hidupnya di jauhi dunia karena dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ahlul baiknya. Kita lihat sudah sejarahnya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan waktu serumah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berapa kali ngutus Sayyidah Fatimah ke Rasulullah untuk minta pembantu, untuk menunjukkan dia ini puasa tiga hari, enggak buka-buka, mau buka, enggak punya apa-apa untuk dimakan, kecuali air putih, yaitu itu keinginan Nabi Muhammad SAW, demo besar-besarnya, besar-besarannya, demo besar-besarannya, menampakkan kesederhanaan Nabi itu pada saat dia wafat. Karena pada saat dia hidup, orang itu tidak bisa membedakan Nabi ini lapar. Lapar atau tidak? Atau tidak. Nah, riwayat yang disampaikan itu oleh Sayyidah Fatimah. Dia kan bercerita, aku pernah mendapati ayahku mengganjal perutnya dengan batu. Sahabat, enggak ada yang tahu. Nabi tidak pernah bercerita tentang keadaan dirinya. Riwayat yang mengatakan rumah tangganya Nabi tiga bulan tungku api di dapurnya tidak pernah menyalahkan. Itu kan dari istrinya, Nabi tidak pernah cerita. Nah, semua itu terungkap di hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau itu wafat, mereka semua kan masuk ke rumahnya Nabi. Yang waktu itu rumahnya Aisyah. Didapati di situ tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Plus, ada Yahudi yang mengatakan ini utang padirham. Utangnya untuk apa? Bukan untuk beli HP, kalau zaman sekarang orang kredit gitu ya, buat beli motor, buat beli HP, yang enggak diperlukan. Ini utang untuk nyambung hidup. Rasulullah ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddan. Hutang fi asu'in min syairin. Hutang kepada seorang Yahudi untuk beberapa liter gandum. Itu buat nyambung hidup kan berarti. Tapi Nabi sudah menyerahkan baju besinya, baju zirahnya, karena untuk berjaga-jaga kalau tidak bisa membayar. Yang menarik juga ada hubungan interaksi dengan seorang Yahudi. Berarti Nabi itu tidak antipati ketika bermuah amalah dengan non-Islam juga. Yang ini kadang di era sekarang itu umat Islam kadang mengungkung dirinya, berinteraksi. Itu hanya untuk kalangannya saja. Padahal Nabi ini sangat terbuka. Sangat terbuka. Yang penting kan transaksinya transaksi yang benar. Bagi teman-teman yang ingin membaca, memiliki edisi terjemahan kita berisala adab Suluk Ilmurid, karya Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang kebetulan diterjemahkan oleh Habibus Nabil, maka teman-teman silahkan bisa kunjungi, klik link deskripsi yang ada di kanal Youtube ini. Semoga memberikan kemanfaatkan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!